selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah terus bertambah saudara saudari kita yang mendapatkan hidayah tiada hari tanpa mu'alaf sahabat sekalian dimana-mana sedang terjadi pergolakan pergolakan iman yaitu hijrahnya manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah SWT mereka mendapatkan hidayah bersahadat memeluk agama Islam alhamdulillahirrabbilalamin sebuah karunia dari Allah SWT seorang warga negara Filipina bersahadat memeluk agama Islam di pondok pesantren Temboro sahabat sekalian ya sebagaimana dipublikasikan oleh Alnumairis 2015 pada tanggal 27 Julai 2022 alhamdulillah jamaah Temboro Allah SWT beri hidayah satu warga Filipina ucap kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah InsyaAllah menyenangkan Allah dan Rasul ya MasyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaAllah Alhamdulillah satu orang Filipina bersahadat kemudian selanjutnya sahabat sekalian seorang anggota polisi Kapolsek Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur bersahadat memeluk agama Islam ini apakah benar kita kurang pasti namun ada video yang bersahadat memeluk agama Islam sebagaimana dipublikasikan oleh akun Youtube Muko Muhammad pada tanggal 27 Juli 2022 Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Ma'an-u Amerim Halim Allah'um Sallid Alana Messenger Adina Muhammad Alana Messenger Adina Muhammad Allah'um Sallid Alayhim Alana Messenger Adina Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian sahabat sekirian seorang anak muda bersyahadat memeluk agama islam di masjid agung sunda kelapa sebagaimana dipublikasikan oleh al-faruk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agama islam ya ada berapa yang ada dua orang garis muda ya sahabat sekalian yang pertama saudara birta adwi saputri ini adalah wanita muda yang sebelumnya mengandung agama kristen dibimbing bersyadat masuk agama islam di yayasan ukhwah mu'alaf atau yaumu ya di jalan banteng raya nomor 112 112 ngabeyan kulon sinduaharjo kecamatan ngaglik kabupaten seliman daerah istimewa yuk yakarta pada hari jumat 22 juli 2022 masya Allah sebelum penesehadatan mbak berta ini dijelaskan tentang keislaman setelah terlebih dahulu ya penjelasan prasyahdat dan kemudian beliau disyahadatkan ya masya Allah ta'ala barakallah asyadu'ala ila'ilallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi nabi muhammad adalah usaha Allah selamat menikmati selamat kepada mbak berta ya yang telah mendapatkan hidayah bersyadat memeluk agama islam masya Allah kemudian selanjutnya kembali ada seorang wanita bersyadat memeluk agama islam di Tanjung Pinang sahabat sekalian ya beliau bernama mbak Ola mbak Ola ini adalah mantan penganut agama kristian yang bersyadat dituntun oleh ustaz Riza Hafiz sarjana pendidikan islam di masjid Nurul Islam jalan jalan hang lekir batu 9 kecematan Tanjung Pinang tim kota Tanjung Pinang Kepulauan Rio pada hari Selasa 19 Juli 2022 ini tiga hari sebelumnya sebelum mbak berta yang di Yogyakarta masya Allah dua wanita kristen dan memang rata-rata sebagian besar dari mereka adalah yang berasal dari agama kristen ya sahabat sekalian masya Allah ini yakin masyadat hari ini iya kalau boleh disampaikan kira-kira kenapa mau memutuskan hari ini masyadat gak apa-apa sampaikan aja kenapa memutuskan saya kan memastikan dulu oh udah lama ya SMP tahun 99 berarti sudah mempelajari sedikit banyak sudah ya sudah bulan apakah ada yang memaksa untuk berislam memang dari diri mengulas diri dan kalau sudah bersahadat memulai islam siap dengan konsekuensi sebagai muslim nanti baik jadi memang niatnya memang ingin memang ingin masuk islam ingin mendapatkan kenyamanan ketenangan ya bukan karena ada muslim lain kan baik 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 itu kita doakan kita doakan kita doakan dengan syahadat nanti mbak lakuk mikrofonnya saya bimbing pelan-pelan Allah berikan taufik sampai seumur hidupnya sebagai seorang muslim nanti kita doakan sama-sama baik ikuti saya ya kalau bismillah udah bisa lah ya ya coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ashadu asyadu alla ilaha illallah wa ashadu anna anna muhammadan rasulullah aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya nabi muhammad adalah putusan Allah alhamdulillah bahola dengan ini telah kami bimbing syahadatnya maka sekarang bahola ini adalah saudara kami ya saudara satu negara dan saudara satu iman dan satu akidah mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan Allah sabatkan Allah kokohkan sampai dengan akhir hayat menurut Islam berhak mendapatkan surga Allah amin amin ya kita doakan walaupun banyak dari kalangan mereka ya tokoh mereka ataupun aktivis mereka yang ramai menghujat Islam menyerang Islam sedemikian rupa namun Alhamdulillah di belakang mereka itulah yang Allah kehendaki untuk bersahadat memuluk agama Islam ya sahabat sekalian ma'asya Allah jadi untuk mereka yang menghujat Islam itu adalah sebuah kesiasaan belakang Masya Allah kemudian sahabat sekalian selanjutnya kabar Mualaf datang dari Bali ini baru saja dionggah atau dipublikasikan 5 jam yang lalu dari berita ini saya bacakan dimana ada seorang wanita kali ini ada wanita yang bersahadat memuluk agama Islam di Mualaf Center Indonesia Regional Bali jika beberapa hari yang lalu ada 3 orang bule yang bersahadat disana 3 orang berturut-turut dalam 3 hari kali ini wanita beliau asli dari Bali Masya Allah Alhamdulillah welcome to Islam Alhamdulillah semakin banyak manusia yang di hati mereka Islam datang sebagai agama rahmatan lalamin sekali lagi keyakinan adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada hambanya Masya Allah semakin banyak juga orang Bali terus lama kaum wanita yang mendapatkan hidayah itu tadi Mualaf terbaru dari Bali seorang wanita asal Bali yang bersahadat ya itulah tadi beberapa orang yang telah mendapatkan hidayah antri masuk Islam di minggu ini ya sahabat sekalian masalah kita nantikan kabar-kabar mu'alaf selanjutnya sahabat sekalian ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri karena terus bertambah terus terjadi gelombang mu'alaf yang semakin tak terbendung sahabat sekalian Allahuakbar Allahuakbar sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati